sekarang ini gini sekarang ini gini geng kalau di meh dipadaknya anu kalau geng cempleknya ada nyendul nyendul kan cincut-cucut sunduldul nah ini walaupun gak isopodo kita berusaha madaknya disundul kalau biasanya ada bar lahir tapi kabih ada bar lahir tak boleh oke geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami jxmf untuk kali ini kita berbagi pengalaman dan juga berbagi tip belajar bareng jadi cara ini susu ini gede jadi menurut kami susu gede kurung tentu isini oke isini oke belum tentu tampilannya gede tapi setidaknya omai gede isini rata-rata ya oke jadi ada oke di sini ya mesti oke lah kita caranya ngetok ini susu pilih ya di peras dan pilih waduh yang biasanya susu ini gede lelek gue aku gak ngerti geng tapi biasanya kita sering menjumpai model-modelan apa jeneng ini susu kapuran gede aku ini rata-rata waduhnya mesti gembring gembring ini bahasa daerah kami gembring ini tipis lelek bahasa mungkin bahasa ini tipis jadi merit merit ini lho geng bukan bukan ebroh bukan ebroh kandel tapi itu hanya tanda-tanda kebanyakan ebroh pun yang susunya gede ya oke tapi kebanyakan rata-rata susunya sampai ini kan bisa dilihat ini temen-temen itu kan kleng serah itu nah ini kan sampai kleng serah mester itu ini nah mungkin kalau ngerodok-cowodok tante ini kameranya ini kan kleng serah itu ini nah ini kan kleng serah nah itu kleng serah mester nah itu kan kleng serah mester nah ini mesti gede susunya nah ini sakmin ini dan ini serasi imbang simetris nah ini bener-bener empuk tidak tidak atas tidak atas ini orang ngenyal kalau ini nanti kita sekaligus leleng nah itu leleng 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 bahaya leleng bahaya ini supaya ini bisa menjauh kameranya nah tak meres supaya ini ya kerap di kerap diperes nah ini nanti kita sambil ngumbek ini cemple kita peres nah ini susunya sakmin ini ini laktasi 3 biasanya kambing itu terbentuknya ambing gede kalau sudah laktasi 3 nah ciri-cirinya ini itu rata-rata belungannya terit awa-awaannya tipis biasanya rata-rata susunya gede nah itu pun kalau ingin mencapai maksimal maksimal dalam arti susunya gede tentunya juga ada proses terapinya terapinya terapi ini dalam arti apa apa jenisnya terapi terapi ditoto ini rata-rata jauh nanti saya ngomong sama susunya benar-benar nah ditoto seperti gede cemple biasanya tidak gede maksimal nah hampir maksimalnya kalau di pas peres nah ini supaya ini diterapi susunya ini gede gede nah ini ditenang ini gede biasanya rata-rata kulitan tipis lagi kalian serah lah kalau dilepas kalian serah dia ini laktasi 3 dan mulai manak pertama langsung kita apa jenisnya langsung kita peres jadi supaya ini gede ini diimbang biasanya kalau dincut cemple apa jenisnya ini gak bisa imbang oke ya jel kita peres ya geng biasanya pastikan tangan kita bersih steril iso jadi biar susu ini aman nah bisa dari sana kameranya gede-gede ini coba kita peres nanti kalau ya juga dari sana kameranya supaya ini konco-konco ini seorang guru ngerti caranya meres bisa meres ini orang guru ini geng kita berbagi pengalaman dan cara yang kita lakukan seperti ini di kandang kami ini 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 yang pertama ini bisa bersih bersih nah ini 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 yang pertama ini bisa digunakan ini geng diguak geng bisa diguak cerit nah diguak lalu langsung saja caranya 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 gini caranya gini geng aku lagi selihat ya cepat bisa cepat bisa tengah ini tengah ini waduhnya waduhnya pokoknya enggak pola kalau enggak bengok wih tengah ini berarti nyaman waduhnya nah ini geng ini kan habis aku diduk-duk geng ini dilapisi yang ulu ini seret terus dilapisi tangan ini yang curut pertama kita buak nah sudah terus dilebaknya ini geng ini tutorialnya cara yang kita lakukan di kandang kami ini ini benar jelas cara ini yang kita lakukan keseharian nah ditutup geng supaya ini kapuran itu gede kapuran itu gede kapuran itu gede ini kalau sudah habis ini ya terus di sisih ini di nojo nyampluk di sisih ini di nojo nguling di keneng-keneng geng bicara ini ini pilih di gelak waduhnya pokok waduhnya menang berarti yang nabuk dengan penuh kerasaan kalau tidak hati terus dibalik ini dibuk-buk diduk ini geng ini di di pilih ya ini susu-susu ini benudun nah seperti ini kalau ini geng ini alurnya podok kalau nah kamera bisa dari sana dan ketawa dari sana nah dan ketawa dulur-dulur kalau di di padaknya kalau geng cempleknya nyendul nyendul kan nah ini walaupun gak bisa podok kita berusaha madaknya disundul jadi ini di keneng-keneng di keneng-keneng nah kalau diduk-duk ini dan melarat nah duduk waduh sisinya juga nah di keneng-keneng nah ini ini dari sana kameranya karena ini ini nah ini kan mudun lagi mudun lagi diduk-duk terus sampai bisa medun nah ini ini bisa terlihat sekarang ini kulitannya lemirannya ini tewipis biasanya kulitannya kabur ini kandel biasanya ini biasanya tapi kulitannya ini lemir tewipis tipis ini ini susu ini gampang medun gampang produksi dan okeh-okeh susu muda ini okeh ini ini kandelnya ini ini biasanya besar ini tapi tidak seperti itu tapi ini biasanya merendih terus kulitannya ini ini tipis itu biasanya okeh-okeh susunya ini okeh ini kan medunnya terus di perasnya ini nah ini sampai piro lagi ngeduk-ngeduk wenggo 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 didelok sampai ping piro nah kita duduk lagi sampai kudu sampai resik geng kudu sampai resik sampai dingyeng sekemampuan kita maksudnya resik ini kan raruh rumah sana sampai pesik dan anu produksi nanti setelah ini ben betul-betul produksi susu anjar dan itu juga salah satu cara menghindari mastitis jadi orang langsung dintek resik benggo produksinya itu betul-betul susu baru susu anjar kalau terbentuknya panganan yang dipangan anjar berarti yang susu yang mau mambengi itu betul-betul kita kuras nah di duk-duk dan medun nah dihoyok-hoyok ini ini pokoknya satu satu tujuannya menduk susu ini dihoyok ini enggak iya pokoknya maksudnya susu ini sudah sudah disundul jelup ini kan kayak cemplek disundul-sundul ini ini sudah dilongin ini dilongin lagi dilongin lagi dilongin lagi dilongin lagi dilongin lagi ini kan sudah mulai tampak kopek kopek itu kisut ini nah kita duk ini dilongin lagi di duk-duk nah ini geng ini semula kita ini terus sampai kalau itu kalau cemplek dikuras ini 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 kan ini ini sampai betul-betul lemir kalau orang ini kalau orang lorot ini 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 kan isinya ini pegang he kayaknya ini kayaknya lagi pikir kayaknya masih baik kayaknya ini gak ngunci ini gunci pedih ini ke kan harus milih tapi ini gak di kunci balik ya karena saya ini nossos tapi ini gak di kunci nah ini kan ini ga ngunci ini dan ini jangan di kunci ini menambah nah orang di plot kalau disini enak nih nahan milih the geng nah ini nampaknya sudah mulai habis itu lorot nih terus sampai rizik sampai ntar resik berkudu sampai ntar resik geng wajah dinginnya biar nanti produksinya yang baru itu betul-betul susu wanyar dan mungkin kalau semakin kerep diperas menjauhkan dari hal-hal yang susu kurang kurang sehat kayak jenis masti itu suatu jenis apa itu penyakit singgup caranya susu singg kurang mendingan deh biasanya so atas atas serapatek metu tapi kerep diperas biasanya susu ini lancar susu ini ya orang ginyo ginyo nah oke kita harus mehresik nah biasanya piye nah ini oleh semuanya geng ki kita perah dari sana coba kita perah iki satu hari empat kali jadi ikan geng umbek ini cemplek misu awan maghrib bengi disini empat kali titik-titik pakah diperas jadi ini biasanya diperas sepisan mungkin sekitar lebih dari pokoknya hampir empat liter iki susu iki tapi nyap pokok mau peras pengempat kita beranggapan lek kerep diperas susu ini soya api jadi kerep di nganuki malah resik geng jadi menjauhkan dari segala-segala penyakit nyakit-penyakit loh geng susu ini gak 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 begitu nampung ini loh ini lebih resik ya resik kita biasanya dilakukan ini geng lagingnya nanti anu namang ke mencalot oh ini nah biasanya takduk ini geng ini jenis antibiotik apa ya oh iya antibiotik ini betadine ini walaupun gak diendos biar ini tak unik ini betadine ini biasanya maka kutak tetes ini biasanya terus ini dok terus tak enak nih nah itu ngeiki terus enak nih wes menudak karo biasanya di bar lair ya tapi kabeh di bar lair tak banyone kabeh ini geng tapi lewis meres biasa mendinoknya ucuk itu didik pahkeh hentak ingkung ini aneh okeh okeh jadi seperti itu temen-temen semoga video ini bermanfaat lewis pengen jelas dibalekin nah disekap sekip dibalekin nah dibalekin nah cara lewis meres susu ngunukui yung gak kudu ngunukui geng yang penting kita bertujuan ngetokni susu wipi caranya susu ini amperi metu di gula idewis diuncak idewis semoga video ini bermanfaat eee kami ingatkan monggo yang belum subscribe langsung saja di subscribe dan juga di like share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih